Minggu malam, ribuan masyarakat tumpah ruah di depan kantor Wali Kota Bandar Lampung untuk merayakan momen pergantian tahun yang meriah dengan menyalakan petasan dan kembang api. Beberapa jam sebelum pergantian ke tahun 2024, ribuan masyarakat sudah memadati dua ruas jalan protokol yakni jalan di Penogoro dan jalan Dr. Susilo. Bahkan Masjid Al-Furqah juga menjadi titik kumpul masyarakat untuk menikmati malam pergantian tahun. Menyambut tahun baru 2024, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diwana berharap pembangunan semakin merata dan dapat dirasakan oleh seluruh golongan masyarakat serta semua program dapat realisasi. Baru di 2024, harapan kita apa yang sudah kita lakukan di 2023 yang baik-baik harus kita pertahankan. Kalau yang kurang harus kita lebih tingkatkan lagi supaya kegiatan atau program-program yang ada di Bandar Lampung makin baik, makin merata khususnya di masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan pindah apa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada perpindah Kota Bandar Lampung, Pak Apres, Pak Adi, Pak Adi, Pak Adi, Pak Adi, Pak Adi, Pak Adi, semuanya. Dan juga di DPR, terima kasih banyak sudah berupaya kita maksimal untuk yang terbaik di 2023. Harapan kita di 2024, Kota Bandar Lampung makin baik. Apalagi pembangunan di Kota Bandar Lampung, insya Allah yang kemarin belum kita laksanakan, semuanya akan kita kerjakan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga memastikan pada momen pergantian tahun, minggu malam berjalan kondusif dan menjadi awal yang baik mengawali tahun yang baru. Gadis Putihatuh Rahmah melaporkan.